Halo teman-teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan melakukan analisa terhadap Alobank ya teman-teman Jadi ada beberapa subscriber kita yang merequest kita untuk mereview bagaimana untuk mengenai Alobank atau BBHI ya teman-teman Review Alobank Jadi di video kali ini aku akan melakukan analisa apakah Alobank merupakan bank yang oke dan boleh juga kita manfaatkan sebagai platform keuangan untuk kita menaruh dana ya teman-teman Nah oke, jadi untuk memulai Alobank itu sebenarnya juga udah merupakan bank digital ya teman-teman Nah jadi apa yang dimaksud dengan bank digital? Bank digital itu adalah bank yang semua kegiatan perbankannya dilakukan secara online Mulai dari kamu buka rekening, terus juga deposito, kirim uang, transaksi, semua bisa dilakukan dengan cara 100% online ya teman-teman Biasanya bank digital itu nggak gitu punya kantor fisik, terus mereka juga nggak gitu ada biaya karyawan, nggak gitu ada biaya sewa kantor Sehingga mereka lebih efisien teman-teman Dan resource yang mereka punya, mereka bisa alokasikan untuk hal lainnya Seperti contohnya biaya adminnya gratis, banyak kupon, banyak promo, nanti bisa kasih diskon sama sini Bisa kasih biaya transfer gratis, jadi seperti itu ya Dan Alobank ini juga termasuk bank digital ya teman-teman Nah untuk memulai, seperti biasa, apa yang akan aku cek? Yang akan aku cek yang pertama yaitu legalitasnya ya teman-teman Apakah Alobank disini udah legal? Disini kita udah ke website-nya alobank.com Kalau misalnya kita scroll ke bagian bawah, disini udah ditulis ya teman-teman PT Alobank Indonesia TBK Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK Dan merupakan peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS Nah disini aku udah buka website-nya OJK Dan disini udah ada list-list bank yang udah resmi beroperasi di bawah OJK ya teman-teman Kita tinggal cari aja disini Control-F, Alobank Nah disini kamu bisa lihat ya teman-teman 567 PT Alobank Indonesia Ini alamatnya, nomor teleponnya, fax-nya Terus juga website-nya juga ada, bank BHI Nah ini website-nya alobank ya teman-teman Dan juga ini adalah alobank yang untuk bank digitalnya Nah jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa secara legalitas Alobank itu udah bener-bener bank yang memiliki legalitas dan beroperasinya di bawah OJK ya teman-teman Jadi kita gak perlu khawatir lagi kalau misalnya kita pengen taruh uang di bank alobank ini Nah kalau misalnya untuk sejarahnya Alobank ini dikenal dengan nama PT Bank Artagria pada tahun 1992 teman-teman Jadi historinya udah cukup panjang ya dari tahun 1992 Mungkin sebagian dari kita juga masih belum lahir di tahun segitu ya Berubah nama pada tahun 1993 jadi PT Bank Hardagria dikenal dengan Bank Harda Tahun 96 berubah lagi jadi PT Bank Harda Internasional atau BHI 2015 Kemudian udah mulai melakukan penawaran saham perdana atau IPO ke masyarakat Jadi udah sekitar 7 tahun lalu IPO-nya ya teman-teman Kemudian di tahun 2021 baru BHI ini resmi diakuisisi oleh PT Megacorpora dan mendapatkan persetujuan OJK di bulan Maret 2021 Kemudian Juni 2021 PT Bank Harda Internasional resmi ganti nama lagi jadi PT Alobank Indonesia ya teman-teman Nah jadi Alobank ini kan diakuisisi oleh PT Megacorpora Megacorpora itu apa? Kenapa sih kita perlu mengetahui apa backing dari sebuah perusahaan bank digital Itu tujuannya adalah dengan kita tahu siapa backingnya Kalau misalnya kita bisa cek bahwa backingnya adalah kuat Maka itu akan memperkuat posisi si bank digital tersebut teman-teman Karena seperti yang kamu ketahui industri bank digital dari sekian ratus bank digital Itu nggak sampai 10% yang berhasil bisa survive dan akhirnya bisa mencetak profit ya teman-teman Nah jadi pemiliknya ini PT Megacorpora itu siapa? Itu lebih dikenal dengan Megacorp Merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang finansial dan bermarkas di Jakarta Jadi kan tahun 1999 Nah itu merupakan subholding dari City Corpora ya teman-teman Atau konglomerat Pak Cairul Tanjung kalau teman-teman Itu untuk sektor keuangannya Nah jadi kamu bisa pastikan bahwa ini merupakan perusahaan yang kuat dan punya backingnya kuat Kalau misalnya kamu pengen tahu Kamu juga bisa ke bagian tentang kami Kemudian kamu ke hubungan investor ini ya teman-teman Nah disini ini website-nya cukup lengkap juga Karena sudah merupakan perusahaan TBK Jadi biasanya transparansinya juga lebih bagus ya Kalau misalnya kamu klik di bagian ini kan ada informasi pemegang salam Nah kamu tinggal klik di sini Nih kamu bisa lihat pemegang salamnya Paling besar 60,9% dipegang oleh PT Megacorpora Atau subholding atau anak perusahaan dari City Corp Miliknya Pak Cairul Tanjung Si Anak Singkol ya teman-teman Nah jadi ini merupakan bank yang kuat banget Juga udah dipegang oleh konglomerasi City Corp juga ya teman-teman Terus sisanya ada juga PT Bukalapak Abadi Investment Indolive Invest sama Perkasa Dan sisanya dimiliki oleh publik Nah jadi karena ini udah IPO Jadi kalau misalnya kamu pengen beli sahamnya juga bisa ya Kalau misalnya kamu cek sahamnya itu BBHI Ini BBHI Nah ini sahamnya ya teman-teman Kalau misalnya kamu pengen cek Jadi belakangan juga udah mulai mengalami yang namanya kenaikan ya teman-teman Kalau misalnya kamu pengen investasi di sahamnya itu juga bisa ya Cuma kalau aku pribadi aku nggak gitu berinvestasi di bank digital Nah kalau misalnya kamu nanya Apakah perusahaan ini adalah perusahaan yang untung Jawabannya adalah untuk saat ini perusahaan ini udah untung ya teman-teman Kamu bisa baca juga di artikel nih Catat asing borong saham AloBank BBHI 204 miliar tahun ini Nah disini kamu bisa lihat ya Sebelumnya pada tahun 2021 AloBank berhasil mencatatkan laba bersih 192 miliar Bahkan laba bersih perseroan pada tahun 2021 melonjak 420% dari sebelumnya di tahun 2020 Sebanyak 37 miliar Ya artinya AloBank ini udah merupakan perusahaan yang profitable ya teman-teman Dan bagi sebuah bank digital untuk bisa profitable itu susah banget Kalau misalnya kita bicara by data Dari 249 digital bank hanya 13 yang profitable Itu artinya masih di bawah 10% ya Masih hanya di angka sekitar 5%an Dan selain bank jago yang waktu itu aku udah review Ternyata AloBank juga udah merupakan perusahaan yang udah mencatat laba atau profitable Jadi ini merupakan point plus banget buat kamu yang pengen naruh uang di AloBank Artinya AloBank ini cukup aman dan juga udah oke banget Karena udah bisa profitable bahkan sebuah bank digital bisa profitable ya Nah kalau misalnya kita ke home ya Di sini kamu bisa lihat ya Fitur-fitur apa aja sih yang ada di AloBank Ada AloPay dan AloPay Plus AloPrime, Deposito, Payletter, dan Instant Cash Jadi fiturnya banyak banget AloPrime ini kalau nggak salah Kalau misalnya kita nanti udah submit KTP Terus udah beresin semua proses registrasi Udah verifikasi wajah juga Ini nanti akun kita bakal di-upgrade ke AloPrime ya teman-teman Nanti mungkin di video berikutnya kita bakal langsung coba ke aplikasinya aja Coba masukin uang dan sebagainya teman Coba transfer uang juga dan sebagainya Untuk kali ini kita hanya khusus di analisanya aja ya Nah di sini kamu bisa lihat layanan apa aja sih yang dimiliki oleh AloBank ini Kamu bisa bayar fitur scan QRIS ya teman-teman Untuk membantu kamu melakukan pembayaran di merchant Ini udah berarti udah convenient banget Kamu bisa melakukan yang namanya QRIS ini Cuman selama ini aku belum gitu menggunakan QRIS ini Karena aku kondisinya aku sedang di luar negeri Dan aku sendiri nggak banyak transaksi di Indonesia ya teman-teman Karena semua transaksi yang aku lakukan ya transaksi di luar negeri Terus juga di sini kamu bisa top up Pastinya kamu bisa top up dong ya Di sini kamu bisa transfer coba kita pilih cari tahu di sini Kemudian bayar tagihan Oh kamu bisa bayar tagihan juga Tapi nanti kita bakal cek di video berikutnya Tagihan apa aja sih yang bisa kita bayar menggunakan AloBank ini Terus kamu juga bisa tarik tunai cepat dan mudah Dengan QRIS di ATM Bank Mega Terus juga bisa kirim hadiah Nah ini merupakan benefit-benefit yang akan kita dapat Kalau kita naruh uang di AloBanknya Kita bisa dapat membership Membership level diperoleh oleh nasabah AloBank Kemudian di sini kita juga bakal dapat poin Dimana kalau misalnya kita mendapatkan poin Itu nanti poinnya pasti bisa kita tukar dengan reward tertentu ya Kupon di sini Kupon merupakan benefit yang dinikmati oleh nasabah Jadi nanti pastinya kalau misalnya ada kupon Kamu bisa manfaatin juga ya teman-teman Lumayan banget bisa ngurangin biaya apapun Nah satu hal yang pengen aku cek juga Yaitu biaya dan lain-lain Kamu bisa ke bagian bawah Terus kamu cek di sini ya teman-teman Bunga, limit, dan biaya Di sini ada berbagai macam list biaya-biaya Yang perlu kita bayar kalau kita menggunakan transaksi Di sini AloBay, AloBay Plus Kamu bisa lihat ya Kalau misalnya kamu udah pakai AloBay Plus Maka kamu akan memiliki saldo maksimumnya Batasnya bakal lebih tinggi Yaitu 10 juta Kalau misalnya masih AloBay yang biasa 2 juta AloBay Plus 10 juta Limit incoming bulanan 20 juta Di sini 20 juta juga Biaya adminnya 0 Ini udah convenient banget ya Kamu nggak usah bayar biaya admin Nggak seperti bank-bank kontesional Dimana kamu setiap bulan Kamu kena biaya tertentu Di biasa aja kita kena Kalau nggak salah sekitar 14 ribu itu lumayan banget ya Kalau diakumulasiin setiap bulan 14 ribu lama-lama bisa jadi gede-gede Saldo minimum boleh di sini saldo minimumnya 0 Nah kalau misalnya kamu punya AloBay Di sini kamu udah lebih mantep lagi ya Bisa saldo maksimumnya tanpa limit Saldo minimumnya 0 Kemudian minimum setor awal tanpa limit Terus ini juga biaya-biayanya kebanyakan 0 ya teman Biaya dibawah saldo minimum Biaya dormant Biaya bentuk marketing Semua 0 Biaya admin juga 0 Suku bunga per tahun Ini 4% Artinya kalau misalnya kamu pengen investasi Mungkin depositonya hanya diangka sekitar 4% Apakah itu termasuk oke? Kalau misalnya kita bandingkan dengan para kompetitornya Katakan bandingkan dengan Neobank Atau bandingkan dengan Seabank Mungkin masih lebih menarik di Neobank dan Seabank ya Di Neobank selain udah banyak fiturnya Terus kamu bisa dapetin uang receh gratis setiap hari Terus juga bunganya lebih oke Terus kalau misalnya kamu pakai deposito Juga bisa sampai lebih tinggi Bahkan bisa deposito yang cairnya tiap hari ya teman-teman Atau disebut dengan Neonal Kalau misalnya di Seabank itu lebih mantep lagi Bunganya bisa sampai 7% Dan itu cair setiap hari Jadi kalau misalnya dari segi bunga Mungkin masih kalah dibandingkan dengan Seabank dan juga Neobank ya teman-teman Kalau kamu yang licet bunga Mungkin kamu bisa menggunakan kedua bank yang tersebut Dan aku udah review di video sebelumnya Kalau misalnya kamu pengen pelajari berlanjut Kamu bisa cek di video sebelumnya juga ya Nah ini untuk deposito Kamu bisa lihat rate-nya disini ya teman-teman Rate lengkapnya Nah kalau misalnya kamu pengen lihat rate-nya Juga bisa ke website ini ya Get.alobank.com Slash rate Nah disini kamu bisa lihat biaya-biaya apa aja Yang perlu kita bayar Kalau misalnya kita melakukan suatu transaksi Nah disini yang pengen aku cek adalah Kalau misalnya kita melakukan transfer ke bank lain Apakah kita akan dikenakan biaya Kamu bisa cek ke bagian bawah Dicek di bagian limit transaksi ya Kamu bisa lihat Kalau kamu transfer ke sesama alo Minimalnya 1-1 miliar limit transaksi per hari Biaya adminnya 0 ya Jadi kalau misalnya kamu transfer ke sesama alobank itu 0 Transfer online ke bank mega itu juga 0 Kemudian transfer online ke bank mega syariah juga 0 Nah disini kalau misalnya kamu transfer online ke bank lain Kamu bakal dikenakan 6.500 ya teman-teman Tapi ini catatannya kalau kamu misalnya gak menggunakan yang namanya bifes Jadi nanti pas kamu udah mau ngirim uang Kamu bakal dikasih opsi kamu mau pakai bifes atau enggak Kalau misalnya kamu pakai bifes Kamu bisa lihat ya transfer bifes ke bank lain Tidak dikenakan biaya sama sekali Yaitu 0 rupiah Oh kalau misalnya buat kamu yang nanya bifes itu apa sih Aku juga baru tahu dan aku juga baru sempat pelajari tadi Yaitu bifes itu singkatannya dari bank Indonesia ya teman-teman Bank Indonesia Ves Yaitu fitur terbaru yang dikeluarkan oleh bank Indonesia Jadi itu merupakan langkah pemerintah untuk menghadirkan layanan sistem pembayaran dengan cepat Mudah, murah, aman Limitnya 1-250 juta Jadi intinya fitur bifes itu Kalau misalnya bank-bank udah terintegrasi dengan bifes ini Nanti biaya transfernya ke sesama bifes Ini biaya adminnya lebih murah ya teman-teman Kalau nggak salah biasanya 6.500 Tadi yang aku baca kalau misalnya menggunakan bifes ini bisa 2.500 Jadi bisa udah jalan lebih murah Tapi kalau misalnya kita menggunakan yang di anobank ini Kalau kita pakai bifes itu biaya transfernya 0 ya Yang artinya kalau misalnya kita pakai bifes itu gratis Nggak kena biaya transfer Tapi kalau misalnya kita pakai metode normal Transfer online ke bank lain itu kena 6.500 Mungkin nanti di video berikutnya kita bakal langsung buktikan di aplikasinya Jadi kita coba untuk transfer uang ya teman-teman Nah jadi apa aja sih teman-teman Kelebihan dan kelemahan dari Allobank ini Kelebihannya adalah kamu bisa buka rekening full online Jadi aku pribadi, aku sedang berada di luar negeri Aku domisi di luar negeri Dan aku nggak ada kendala sama sekali untuk melakukan yang namanya pembukaan akun ya Aku sekarang udah memiliki akun Cuman aku masih belum verifikasi aja Nanti aku coba verifikasi dan aku bakal review di video berikutnya Terus juga kamu bisa transfer gratis Seperti yang tadi aku udah jelasin Itu sistemnya, ekosistemnya udah bagus banget Bisa menggunakan bifes Kamu bisa transfer gratis ke bank lain Sama seperti katakan Bank Jago Atau Neobank Atau Seabank ya teman-teman Terus juga limitnya juga lumayan besar ya teman-teman Tapi teman-teman Ini juga masih ada kelemahan Masih nggak luput dari kelemahan Kelemahannya apa? Yaitu aplikasinya mungkin masih sedikit bagi dan sedikit lagi ya Tadi kalau misalnya aku coba di HP Aplikasinya masih belum se-fluid Atau se-fluid yang ada di Neobank ataupun Seabank ya teman-teman Terus juga UI-nya mungkin masih belum semenarik Bank digital lain Kalau misalnya kamu bandingin sama Neobank kan Mungkin UI-nya bisa kalah Atau juga Seabank juga UI-nya bisa lebih menarik ya Terus kemudian juga mungkin bunganya yang kalah tinggi Dan yang terakhir Yaitu ini mungkin nggak gitu pengaruh buat teman-teman semua Tapi buat aku ini lumayan pengaruh ya Yaitu kita kalau misalnya mau login Kita harus ketik ulang password kita Kita harus ketik ID, ketik password Nggak bisa kita menggunakan CD jari Atau menggunakan fitur lain Tapi ini cuma masalah UI Dan nggak untuk kemungkinan di kedepannya Bakal bisa di-upgrade lagi sih Supaya UI-nya bagus Cuma bagi aku pribadi UI cukup penting untuk menentukan Apakah suatu aplikasi itu mantep digunakan atau nggak Nah tapi terlepas dari semua kelemahan itu Aku rasa itu nggak gitu signifikan Dibandingkan dengan kelebihan-kelebihan Yang kita bisa dapatkan Kalau kita investasi Atau nyimpen uang di Allah Bank ini Atau paling nggak kita bisa gunakan Untuk free biaya admin Atau free biaya transfernya Nah jadi mungkin sekian aja video pada kali ini Nanti di video berikutnya Kita bakal langsung coba ke aplikasinya Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini Kalian bisa ke bagian playlist Buat ngecek platform investasi Apa aja yang udah aku review ya teman Kemudian aku juga pengen berterima kasih Bagi teman-teman yang udah selama ini Ini support channel ini Karena kita udah berhasil mencapai 3000 subscriber ya Aku mau terima kasih banget Tanpa bantuan temen-teman Ya channel ini juga nggak bakal kemana-mana ya teman Nah jadi sekian video pada kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan akhir kata Jangan lupa untuk selalu Invest minyak so Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 Terima kasih.